. 2022 adalah tahun tonggak untuk penelitian dan eksplorasi ruang angkasa. Pandangan James Webb Space Telescope ke masa lalu membentuk kembali pemahaman kita tentang kosmos. Artemis I yang banyak ditunggu dan sering tertunda akhirnya meluncurkan misi tak berawat pertamanya pada bulan November dan sekali lagi mengantarkan era eksplorasi bulan. Prototipe pertahanan planet pertama NASA, DART, sukses besar. Kami menerima gambar luar biasa dari Mars Rover Perseverance dan pendamping helikopternya, Ingenuity, dan belajar lebih banyak dari yang pernah kami pikirkan tentang eksoplanet dan bintang jauh di galaksi. Dan, tahun ini, untuk pertama kalinya, keberadaan UAP divalidasi oleh dua firma yang berwenang meluncurkan investigasi atas penampakan fenomena tersebut. Awal tahun ini, NASA menjadi tuan rumah panel yang membuka studi tentang apa yang oleh pemerintah disebut fenomena udara tak dikenal, UAP atau UFO seperti yang lebih sering disebut, menyatukan para ahli dari bidang ilmiah mulai dari fisika hingga astrobiologi. Tim tersebut terpisah dari investigasi UAP yang berbasis di Pentagon, yang dilaporkan oleh penerbang militer dan pertahanan AS. Upaya paralel NASA dan Pentagon ini menyoroti titik balik dalam pencarian jawaban tentang fenomena luar angkasa. Setelah beberapa dekade membelokkan, menyanggah, dan mendiskreditkan pengamatan benda terbang tak dikenal, atau UFO, dua firma besar sedang menyelidiki laporan ini. Penampakan tak dikenal, misteri fenomena alien yang belum terpecahkan sejak tahun 1940-an. Pada tahun 1947 laporan tentang benda-benda aneh di langit Merajalela di beberapa belahan dunia. Seorang peternak bernama William Brazel sedang bangun untuk pekerjaannya sehari-hari di New Mexico, 75 mil sebelah utara Roswell, ketika dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menemukan di peternakan itu sebuah area besar puing-puing cerah yang terbuat dari potongan-potongan karet, kertas timah, kertas, dan tongkat yang agak keras. Dengan bantuan istri dan anak-anaknya, dia mengirimkan sekotak puing yang terkumpul ke Sheriff Roswell. Segera, lapangan udara tentara Roswell mengumumkan bahwa cukup beruntung mendapatkan disk melalui kerja sama salah satu peternak lokal dan kantor sheriff di Chavez County. Mayor Jesse A. Marcel adalah petugas intelijen kelompok tersebut dikirim ke tempat kejadian yang kemudian mengumpulkan kotak puing dan mengirimkannya ke otoritas yang lebih tinggi. Dalam perjalanannya, rasa ingin tahu menguasai dirinya, dan dia mengeluarkan sebuah kotak. Penjaga kemudian melaporkan bahwa apa yang dia temukan dikatakan memiliki tanda seperti hieroglif. Namun, tentara segera turun tangan dan menyanggah cerita tersebut mengklaim bahwa puing-puing itu sebenarnya berasal dari balon cuaca yang jatuh. Tak hanya itu, Marcel bahkan diminta untuk difoto saat jumpa pers bersama puing-puingnya. Dan begitulah, kasusnya ditutup. Sejak itu, puluhan tahun telah berlalu dan kita telah membuat banyak kemajuan teknologi dan manusia kini hidup di luar angkasa. Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah struktur tunggal terbesar yang pernah ditempatkan manusia di luar angkasa. Ia mengorbit mengelilingi bumi, mengelilingi dunia setiap 90 menit dengan kecepatan luar biasa. Jika Anda tahu kapan dan di mana mencarinya, itu sangat terlihat dari bumi, muncul sebagai titik cahaya yang bergerak dan menyaingi kecerahan planet Venus yang cemerlang. Sebagai program multinegara yang berfungsi sebagai rumah bagi astronot dan kosmonot, ISS memungkinkan pengiriman manusia lebih jauh ke luar angkasa daripada sebelumnya. Pada dasarnya, itu telah memberi umat manusia tempat tinggal permanen di luar angkasa, sesuatu yang sebelumnya murni fiksi ilmiah. Seperti kebanyakan program luar angkasa, ISS adalah bukti seberapa jauh kita akan melangkah dalam pencarian pengetahuan. Stasiun luar angkasa telah memungkinkan orang untuk terus-menerus berada di luar angkasa. Manusia telah hidup di luar angkasa setiap hari sejak kru pertama tiba. Sejak itu, ada banyak penampakan benda terbang tak dikenal yang tidak dapat dijelaskan di dekat ISS yang terkadang bertepatan dengan penutupan live feed NASA tidak lama kemudian. Mari kita mulai dengan salah satu penampakan paling aneh, ketika armada 10 benda terbang tak dikenal terlihat di siaran langsung ISS beberapa saat sebelum penghentian tiba-tiba. Salah satu siaran langsung NASA terbaru telah menghasilkan gambar sebanyak 10 benda terbang tak dikenal yang melayang di sekitar stasiun luar angkasa internasional. Benda-benda itu dilihat oleh pengamat antariksa bermata elang yang percaya umpan langsung benar-benar menangkap UFO yang membuat lingkaran di atas samudera Atlantik Selatan. Ahli teori konspirasi sampai pada kesimpulan mereka setelah dengan hati-hati memeriksa rekaman yang menunjukkan objek mirip bola bergerak melewati kamera. Rekaman tersebut telah beredar luas dan memicu diskusi dan beberapa teori di kalangan penggemar UFO dan luar angkasa di media sosial. Tangkapan layar pertama menunjukkan objek seperti bola. Memposting, penemuan mengejutkan, pemburu UFO mengatakan, ini adalah tangkapan layar dari stasiun luar angkasa internasional di atas Atlantik Selatan sekitar pukul 8.30 pagi. Sepuluh benda tak dikenal bepergian dengan stasiun luar angkasa di atas planet bumi, tambahnya. Sejak itu, banyak ahli teori dan pemburu UFO mengomentari gambar-gambar tersebut serta berbagi teori mereka sendiri. Seorang pengguna menulis, sepertinya ada banyak penyelidikan ksatria hitam. Kemudian, sesuatu yang bahkan lebih aneh terjadi. Ketika seorang kosmonot Rusia mentweet tentang potensi UFO. Ivan Wagner, seorang kosmonot Rusia yang saat ini mengorbit bumi di stasiun luar angkasa internasional, mengklaim telah menangkap rekaman UFO potensial saat merekam video dari cahaya selatan. Tamu luar angkasa, atau bagaimana saya memfilmkan selang waktu baru, tulis Wagner dalam tweet yang menampilkan video tersebut. Video berdurasi satu menit itu memperlihatkan Aurora Australis melintas di dekat Antartika dan Australia. Namun, dalam video tersebut, Anda akan melihat sesuatu yang lain, bukan hanya Aurora, tulisnya. Dan itulah yang menarik perhatian orang. Apakah kosmonot ini mengetahui sesuatu? Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Atau itu hanya lelucon? Rekaman itu menunjukkan tepi melengkung bumi di malam hari, dengan pusaran Aurora hijau bergerak melintasi permukaannya dan beberapa titik bintang terlihat di latar belakang. Pada detik September 12, lima objek tampak terbang berdampingan pada jarak yang sama, tulis Wagner dalam tweet lanjutan. Menurutmu apa itu? Meteor? Satelit atau? Dia menambahkan bahwa video tersebut diambil dalam selang waktu, sehingga kilatan singkat dari objek sebenarnya berlangsung sekitar 52 detik dalam waktu nyata. Wagner tidak mengklaim telah melihat fenomena tersebut seperti yang terjadi, dan tidak ada orang lain di SS yang mengakuinya. Dia juga tidak menyebutkan secara pasti kapan rekaman itu diambil. Apapun fenomenanya, itu memang muncul sebagai rangkaian lampu yang diatur dalam garis miring yang jelas dalam video. Roscosmos, badan antariksa Rusia, membagikan video itu di akun Twitternya sendiri pada hari Rabu. Sebuah video menarik namun misterius yang dibuat oleh kosmonot Roscosmos Ivan Wagner dari stasiun luar angkasa internasional, tweet agensi tersebut. Dengan begitu banyak teori, insiden, dan gagasan yang beredar dalam dekade ini yang mencakup wacana, apa yang bahkan kita percayai? Kita semua telah melihat lebih banyak cerita tentang penampakan UFO. Apakah itu awan yang terlihat seperti pesawat luar angkasa atau meteor nakal, internet menyukai konspirasi alien yang bagus? Kesimpulannya, Sebagian besar penampakan UFO yang gila mungkin tidak lebih dari bulu luar angkasa atau hanya otak manusia yang salah memahami seperti apa perjalanan luar angkasa itu sebenarnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa contoh yang terlalu aneh dan tidak memiliki penjelasan terestrial.